selamat menikmati jadi orang tuanya juga ingin banget Vincent tuh jagain dia, jagain cucunya, L ya kan dan juga jangan sekedar melihat hubungan ini cuma buat satu minggu, dua minggu, satu tahun tapi buat selama-lamanya dan harus siap dan siap bertanggung jawab untuk masalah apapun itu jangan kan masalah dari Vincent doang tapi juga masalah yang dari Justin dan dari L itu aku siap terima masalahnya dan siap berada di sisi mereka ketika mereka butuh saya jadi itulah orang tuanya ingin pasangan yang siap bertanggung jawab terus L juga udah langsung bangun papa juga gak sih ke papa? udah, udah, jadi itu tanpa disuruh apa sih karena sebelum hubungan apapun sampai kita mau di tahap ini aku udah ngomong sama dia, nanti masa depannya kalau memang klik dan kita udah jadi satu aku Vincent gak mau dipaksa-paksa kayak, L, ini mama sekarang sama dia, kamu harus menghilang daddy no, 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 karena aku maunya alami aja biar dia sendiri yang ngomong terus tiba-tiba, one day dia dateng ke kamar uncle, uncle, yell is it okay if I call you my dad? wah disitu langsung nangis atau mewek emosional disitu nah dari situ, yaudah aku jawab, L yang as long as you feel good, selama kamu merasa nyaman untuk memakai laku ayamu, ngapak? nah disitu aku langsung juga berpikir kayak, nah ini mungkin nantar dari Tuhan nih Vincent dikirim disini untuk sembuhkan chest dan L dimana Vincent kalau udah dipanggil ayah ya gila apa aku mau sakitin hati anak mungkin dong, karena anak itu kan pure, dia gak tau salah itu apa bener itu apa, makanya dia punya orang tua untuk nge-guidance dia oh ini salah, ini gak boleh ini boleh, ya kan jadi dari situ ya, kalau udah dipanggil ayah ya berarti harus bertanggung jawab, udah gak bisa muter balik lagi kalau muter balik lagi ya lecet lagi dong hati anaknya padahal dia gak tau apa-apa nah itu yang bikin Vincent lebih semangat dan lebih lebih apa ya, lebih pokoknya siap tempur deh buat keluarga baru saya apapun masalahnya, apapun yang akan maksudnya, apa ya, kayak ujian itu pasti adalah maksudnya, pasti ada yang datang tapi gak ada yang bisa bikin aku takut maksudnya aku anak Tuhan, aku percaya sama Tuhan so, ya buat apa takut my main focus is terus, kakak apa, mungkin kaya resi itu ngobrol sama L, mungkin L nangis gitu saat ini pas hati oh iya, karena kan karena aku kan gak menikahi Jastowa kan ada dua hati dia dan L L di usia tujuh tahun itu dia bukan dia maksudnya anak kecil, iya, tapi dia memang punya hati dan perasaan jadi walaupun dia nya sedih atau gak keliatan itu karena dia udah ke distract sama ipad atau mainan dan kesibukan dia hari-harian itu tetep keliatan anak itu ada tanda lecetnya maksudnya, ya kalian semua tau lah Vincent juga gak mau nutup-nutupin, bohong-bohong maksudnya anak kecil dia gak tau yang tadi Vincent bilang dia gak tau benar apa, salah apa terus tiba-tiba jelek ditinggalin pas ini dia bingung, aku salah apa walaupun orang tuanya bilang ya ini bukan masalah L ya, ini antara mama sama papa ya tapi anak kan gak tau apa-apa kalau orang dewasa kan, ya dewasa mandirilah bisa sendiri urusin masalah kayak gini anak kecil kan gak bisa nah disitu Vincent berpikir ah gimana caranya biar si Al ini bisa karena El sering nanya sama aku dan dia sering ngomong dad, don't believe me ya pak, jangan pernah tinggalkan aku ya jadi disitu kan udah kenyata banget dia masih terluka dan trauma ya yaudah aku janji disitu, di hari specialnya aku langsung ngadepin dia dan disitu aku berani menyatakan sampe, pokoknya selama aku masih bisa bernafas aku gak akan tinggalin si Al bener-bener sampe maut memisahkan sampe aku mati baru oke yaudah tapi selama aku masih hidup, no way kak Jasu kan responnya seperti apa aku bersyukur pastinya bersyukur, aku seneng bisa ketemu sosok Vincent di luka aku ini semuanya juga gak lepas dari rencana Tuhan buat aku karena aku gak lepas doa ada hikmah yang aku ambil adalah aku lepas sama Tuhan setahun belakangan ini terus anak aku kan menjadi apa ya bangun jawab aku emang dia pernah tersakiti dan mungkin rasa sakit itu membekas di hidupnya Al Barak tapi aku yakin dengan adanya Vincent di hidup kita, di hidup kami aku sama El dan juga Tuhan di dalam kita aku percaya mudah-mudahan kita diberikan kecerahan diberikan masa depan yang baru yang indah yang terakhir aku terharu dia juga sih ya pastilah kan aku juga cair aku nangis sedih tapi terharu lebih ke bahagianya aku benar-benar apa kakak udah benar bukan sosok yang pas untuk kakak dan keluarga disitu Vincent agak sensitif sih makanya Vincent suka tegas ini sekali maksudnya sebagai pria yang udah berkata siap bertanggung jawab yaudah jangan hanya ngomong doang ngelakuin jangan nyakiti apalagi hati anak kecil no menjadi pria yaudah menjadi pria jangan ngomong doang disitu Vincent tegas kenapa jangankan dia siapapun itu maksudnya karena Vincent tuh anak tuh yang paling pure di dunia ini ya kan dia gak tau salah apa dia gak tau yang bener apa jadi Vincent disitu kalo disisi kayak gitu bener-bener tegas kalo belum siap yaudah deh jangan macem-macem ini ya gitu aja kalo belum siap bertanggung jawab yaudah jangan ngomong itu gak usah apalagi jangan pacari seorang wanita yang udah punya anak aduh mohon maaf sebelumnya kalo Vincent agak tegas dan agak emosi tapi menurut Vincent itu ketahui disini dunia tentang dig Terima kasih.